Bukit Pemakan Manusia Jilid 19 Mereka berdua pun segera duduk di tepi api unggun sambil membuka kitab kecil itu, tapi apa yang kemudian terbaca membuat kedua orang itu menjadi tertegun. Kiranya pada halaman yang pertama hanya terlukis beberapa patah kata saja. Untuk menyelidiki asal-usul, datang dulu ke Bukit Pemakan Manusia. Xiao Hao Ucu dan San Tiong Lo saling berpandangan sekejap, kemudian mereka membalik halaman yang kedua, di situ hanya tertulis berapa huruf saja. Kemudian seberangi Sungai Ang Sui Hao, Sungai Air Merah. Halaman berikutnya pun tidak dijumpai kata-kata yang terlalu banyak, di sana tertuliskan. Datang ke perkampungan Mokeh Ceng, perkampungan keluarga Mo, di bawah kaki Bukit Wusan dan cari Mokeh Yau Jiu. Maka satu halaman demi satu halaman mereka buka ternyata sepuluh dari sebelas halaman yang terdapat dalam kitab kecil itu berisikan tempat-tempat yang harus mereka datanginya. Sampai pada halaman yang ke-sepuluh, di situ baru tercantum tiga huruf saja yakni Sihun Eloo, Loteng Penemu Sukma. Pada halaman yang ke-sebelas atau halaman terakhir, di situ tercantum kata yang jauh lebih banyak, anrara lain berbunyi demikian. Sekarang kalian sudah mengetahui asal-usul sendiri, dendamkah, penasarankah, membalaskah atau tidak, semuanya terserah kepada kalian sendiri, orang lain tak dapat menentukannya bagi kalian. Selesai, isi kitab itu benar-benar selesai begitu saja tanpa tercantum keterangan lain. Siaw Hao Ucu berdua menjadi termangu, mereka benar-benar dibuat menangis tak bisa tertawa pun tak dapat selesai membaca isi kitab tersebut. Kitab aneh memang banyak dijumpai di kolong langit, tapi rasanya seaneh-anehnya kitab itu tak akan menangkan keandahan dari kitab kecil peninggalan dari Kugwacong ini, tiada ujungnya pun tiada pangkalnya, sekalipun telah dibaca hasilnya tetap seperti tak pernah terbaca. Di dalam kitab itu bukan saja tiada petunjuk pun tidak pernah tercantum di manakah letak ke sepuluh tempat yang harus mereka datangi itu, lebih lagi tidak tercantum kata-kata yang menyangkut asal-usul mereka, bayangkan saja aneh tidak kitab semacam itu. Yang lebih aneh lagi adalah kalimat pada halaman yang terakhir, di sana tercantum kata-kata yang berbunyi begini. Sekarang kalian telah mengetahui asal-usul kalian sendiri. Hak kekatnya kejadian ini merupakan suatu lelucon yang amat besar, suatu lelucon yang amat mendongkolkan hati. Lewat setengah harian kemudian, San Tiong Lo seperti menyadari akan sesuatu, serunya. Engkau Siao Hao, menurut pendapatmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Siao Hou Chu tertawa getir dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Apa daya? Kitab dari suhu ini padahal kekatnya jauh lebih sukar dimengerti daripada kitab dari langit. San Tiong Lo memutar matanya lalu berkata, Aku mah berhasil menemukan sedikit titik terang, mungkin ke sepuluh tempat yang dimaksudkan mempunyai hubungan yang ngerat dengan asal-usul kita, dan lagi harus dilewati semua lebih dulu kemudian baru. Tanda petik. Belum habis perkataan itu diutarakan, Siao Hao Ucu sudah melompat bangun sambil menukas. Saudaraku, tepat sekali dugaanmu itu, hayo berangkat, kita segera datangi bukit pemakan manusia. Tunggu dulu engkau Siao Hao Ucu serusan Tiong Lo sambil menarik tangan saudaranya. Tahukah kau bukit pemakan manusia di mana? Siao Hao Ucu berdiri bodoh, dia menggelengkan kepalanya berulang kali, sampai lama kemudian baru sahutnya. Aku tidak tahu aai, suhu memang sangat aneh, mengapa dia tidak menerangkan hal ini sampai jelas. Belum selesai dia berkata, tiba-tiba San Tiong Lo berbisik dengan suara lirih. Engkau Siao Hao cepat padamkan api unggun, ada orang datang. Sambil berkata San Tiong Lo segera mengambil setumpukan rumput basah dan menutupi api unggun itu. Siao Hao Ucu berkerut kening, dia menyimpan dulu kitab kecil itu, kemudian baru memadamkan api unggun tersebut dengan rumput dan tanah, dengan waktu singkat api telah padam tinggal asap putih saja yang masih mengepul di angkasa. Sambil menuding semak belukar sepuluh kaki di depan sana, San Tiong Lo kembali berseru. Engkau Siao Hao, mari kita bersembunyi ke sana, coba lihat siapa saja yang datang. Mengapa tidak bersembunyi di dalam hutan saja tanya Siao Hao Ucu sambil menuding sebuah hutan tak jauh dari sana. San Tiong Lo segera menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya dengan lirih. Hutan bukan suatu tempat persembunyian yang baik, kita saja bisa berpikir ke situ, apakah orang lain tak bisa berpikir pula ke sana? Dan Seraya berkata ia sudah berlarian lebih dulu menuju ke arah semak belukar yang dimaksudkan. Terpaksa Siao Hao Ucu harus mengikuti di belakangnya. Walaupun mereka telah menyembunyikan diri, ternyata tiada orang yang muncul di situ, tanpa terasa Siao Hao Ucu lantas bertanya dengan suara lirih. Siao Leong, kau benar-benar telah mendengar sesuatu? Eh, 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 apakah engkau Siao Hao tidak mendengar apa-apa? San Tiong Lo balik bertanya. Siao Hao Ucu tidak menjawab, tapi dia tahu bahwa ia pribadi tidak mendengar gerakan apa-apa. Tapi setelah lewat beberapa saat kemudian tampaklah lima sosok bayangan melayang turun di tepi api unggun dengan kecepatan luar biasa, tergerak hatinya menyaksikan kejadian ini tanpa terasa dia berpaling dan memandang sekejap ke arah Siao Leong. Dalam pada itu, salah seorang di antara kelima sosok bayangan manusia itu telah menyepak-nyepak bekas api unggun itu dengan kakinya, terhembus oleh angin, api unggun yang masih mengeluarkan asap putih itu segera muncul kembali kobaran api. Orang itu segera mendengus dingin kepada salah seorang di antara keempat orang tersebut. Sorot Meta Pangcu memang amat tajam benar, di sini memang ada orang, lagi pula pergi belum lama. Mendengar suara itu, Siao Hao Ucu menjadi ketakutan setengah mati karena tak lain orang itu adalah Ang Beng Liang. Tak bisa disangka lagi, Seng Ketua yang mempunyai tenaga dalam jauh lebih dasyat dari Ang Beng Liang pun telah datang. Benar juga, begitu Ang Beng Liang selesai berkata, Yan Pangcu segera menyaut. Coba kau periksa lagi dengan seksama, berapa orangkah yang pernah berada di sini? Ang Beng Liang segera berjongkok dan meneliti berapa saat lamanya, kemudian menjawab. Hujin, aneh sekali kejadian ini, di sini cuma ada bekas kaki dua orang. Mungkin Ku Guacong dan muridnya selatan Tiang Hoa dari samping tiba-tiba. Tan Chong Kuan kata Ang Beng Liang kemudian, tentunya kau masih ingat, semalam Kim Ihui Siu, kakek terbang berbaju emas, mengirim kabar yang memberitahukan kalau Ku Guacong telah keluar perbatasan seorang diri, mana mungkin dia bisa muncul kembali di sini? Tan Tiang Hoa sedikit pun tak sungkan-sungkan, sambil tertawa dingin dia menjawab. Hal ini bukan disebabkan aku telah lupa dengan berita yang dikirim si kakek terbang, adalah karena persoalan yang dilakukan Hoa Pangcu kemarin membuat aku mendapat pengalaman baru. Kontan saja Ang Beng Liang terbungkam oleh perkataan itu, namun dia pun merasa mendongkol sekali. Sekalipun demikian dia tak sanggup membantah barang sepatah kata pun juga. Siau Hao Ucu benar-benar telah menipunya habis-habisan, bukan cuma kehilangan dua keping uang perak, bahkan justeru lantaran dia menghimpun semua kekuatannya ke suatu tempat, hal ini membuat Ku Guacong dan muridnya berhasil melarikan diri. Dan sekarang Tan Tiang Hoa menyindirnya dengan menggunakan persoalan itu, bagaimana mungkin dia tidak dibikin Heki bercampur mendongkol. Setelah berpikir sebentar, dia lantas berjongkok dan melakukan pemeriksaan yang seksama, kemudian sambil mendongakan kepalanya dia berkata lagi. Tempat ini memang didatangi oleh dua orang, lagi pula dua orang bocah. Tan Tiang Hoa disebut orang sebagai Tok Siu, kakek beracun, bisa diketahui bagaimana Kah Watak serta Kera berpikir orang ini, begitu mendapat kesempatan, tentu saja ia tak akan menyianyikan dengan begitu saja, maka kembali ujarnya. Ah ah ah, masa dua orang bocah cilik? Hu Pangcu, atas dasar apa kau berani mengatakan demikian? Ang Beng Liang tidak menggubris sindiran tersebut, kepada Yan Pangcu segera katanya. Pangcu, menurut ukuran kaki yang membekas di tanah, bisa diduga kalau kedua orang itu adalah dua orang bocah. Tampaknya Yan Pangcu merasa kurang senang dengan wakil ketuanya ini, katanya kemudian. Bekas kaki orang dewasa kadang kalah hampir sama dengan bekas kaki anak, dugaan tersebut tak bisa ditarik berdasarkan kesimpulan ini. Setelah berulang kali ke tanggur batunya, bukan saja Ang Beng Liang merasa semakin membenci kepada si Yao Hao Ucu yang siang tadi telah menipunya habis-habisan, terhadap Tan Tiang Hoa pun merasa amat membenci, diam-diam ia bersumpah, suatu ketika sakit hati ini pasti akan dibalas. Sekalipun demikian, dia tidak berani bertindak kasar terhadap Pangcu-nya, maka itu biji matanya segera berputar mencari akal, dan kemudian katanya. Hamba hanya dapat melihat sebanyak itu saja, mungkin Tan Cong Kuan mempunyai pendapat lain. Tan Tiang Hoa tertawa seram, dia turut berjongkok buat melakukan pemeriksaan terhadap sisa-sisa api unggun tadi, setelah itu sambil berdiri katanya. Pangcu, hamba rasa entah siapakah orang ini, sudah pasti dia belum kabur terlalu jauh. Sembari bekata sorot matanya segera memandang sekejap ke arah sebuah hutan yang tak jauh dari situ. Yan Pangcu segera manggut-manggut. Tan Tiang Hoa merogoh ke dalam sakunya dan mengayunkan sesuatu ke tengah udara, sekilas cahaya api segera meluncur ke angkasa, dalam waktu singkat bunyi ledakan keras menggelegar memecahkan keheningan segulung bola api pun muncul di angkasa yang gelap. Tak lama kemudian tampak puluhan sosok bayangan manusia bermunculan ke tengah arena dengan kecepatan luar biasa, semua orang itu berdiri serius tanpa berbicara maupun bergerak agaknya sedang menantikan perintah dari atasannya. Sambil menunjuk ke arah, Tan Tiang Hoa berseru. Dalam hutan ada musuh, geledah sampai ketemu, cepat. Puluhan orang jago lihai berbaju hitam itu segera mengiakan dan bergerak ke depan. Tampaknya mereka sudah mempunyai kontak secara diam-diam, serta merta orang-orang itu menyebarkan diri keempat penjuru dan tanpa ragu-ragu menerjang masuk ke dalam hutan. Dalam pada itu, Siung Hao Ucu telah menjauil tangan San Tiang Io sambil mengacungkan jempolnya. Merah padam selembar wajah San Tiang Lo karena jengah, dia hanya tertawa dan tentu saja merasa bangga. Menyusul kemudian Siung Hao Ucu menarik tangan San Tiang Lo sambil menuding ke belakang, sementara jari tengah dan telunjuk tangan kanannya membuat gerakan orang sedang berjalan di atas tanah. Maksudnya sudah jelas sekali, yakni karena pihak lawan kelewat banyak jumlahnya, tenaga dalam merekap pun terlalu tinggi, lebih baik kita pergi saja. Siapa tahu San Tiang Lo segera menggelengkan kepalanya berulang kali, dengan cepat dia menuding matu dan telinga sendiri. Maksudnya dia tak ingin pergi, dia ingin mendengarkan lebih lanjut. Melihat hal itu diam-diam Siung Hao Ucu merasa gelisah, sebab selisih kekuatan kedua belah pihak lewat besar, dan sekarang entah apa yang terdengar dan yang terlihat, tak mungkin bisa menemukan sesuatu yang berguna. Sekalipun demikian, setelah San Tiang Lo bertekad hendak mendengarkan lebih lanjut dan melihat lebih jauh, tentu saja Siung Hao Ucu tak ingin dianggap sebagai setan pengecut, maka dia pun bertekad untuk melihat dan mendengarkan lebih lanjut, bila muncul persoalan baru dibicarakan lebih jauh. Kurang lebih dari setengah pertanak nasi kemudian, puluhan orang jago liahai berbaju hitam yang melakukan penggeledahan ke dalam hutan itu sudah muncul kembali. Salah seorang di antaranya yang bertindak sebagai komandan segera melapor kepada ketuanya. Hamba telah menggeledah setiap batang pohon yang berada di dalam hutan, namun tidak menemukan jejak seseorang pun. Dengan suara dalam anghu pangcu segera membentak keras, Tan Cong Kuan menitahkan kalian untuk menangkap musuh. Tangguh di dalam hutan, itu berarti ia sudah mempunyai bukti yang. Pasti, HMM, tampaknya kera kerja kalian tidak beres sehingga jejak musuh pun tidak berhasil ditemukan, bukan begitu saja bahkan berani beralasan macam-macam, tampaknya nyali kamu semua tidak kecil. Pembalasan yang dilontarkan dengan sindiran tajam ini benar-benar cepat sekali datangnya, kontan saja paras muka Tanti yang hoa jadi merah pada melantaran jengah, dia benar-benar tak sanggup berbicara lagi. Sementara itu Yan Pangcu telah berpaling ke arah Tanti yang hoa sembari berkata, Tan Cong Kuan, di dalam hutan tiada jejak musuh. Tanti yang hoa tak berani mengambil keputusan menurut pikiran sendiri maka sambil membungkukan badannya dia berkata, Kemampuan hamba hanya berbatas sampai di sini, mungkin saja pihak lawan kelewat licik. Yan Pangcu segera tertawa dingin. HMM, dari sini menuju ke depan sana hanya bersedia tiga buah jalur jalan raya, aku yakin mereka masih belum kabur terlampau jauh. Katanya kemudian, kalian semua membagilah diri menjadi tiga kelompok dan mengejar dari tiga jalan tersebut, besok pagi temui aku di Dusun Yan Liucun. Selesai berkata dia lantas memberi tanda kepada kedua orang dayangnya dan berlalu lebih dulu dari situ. Maka Ang Beng Liang dan Tan Ti yang hoa masing-masing memimpin sepasukan jago lihai melakukan pengejaran kilat melalui dua arah yang lain, dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka sudah lenyap dari pandangan mata. Menanti bayangan tubuh dari orang-orang itu sudah pergi jauh, Siow Hao Ucu baru menggelengkan kepalanya sambil berkata, Siow Leong, tadi kau tak mau pergi apakah benar karena ingin melihat dan mendengarkan? San Tiong Lo segera tertawa. Waktu itu kita tak akan berhasil melarikan diri dari sini, sekalipun dapat menghindarkan diri dari pengejaran Ang Beng Liang dan ketiga pasukan pengejarnya, sudah pasti kita akan tersusul oleh Yan Tan Hong, buat apa mesti mencari kesulitan diri sendiri? Siow Hao Ucu melirik sekejap ke arah Siow Leong, lalu katanya, apakah kesemuanya ini adalah ajaran dari Suhu? San Tiong Lo menggelengkan kepalanya belulang kali. Kalau cuma soal itu tak usah diajarkan oleh orang lain, asal kita mau memikirkan dengan seksa manis caya semuanya akan menjadi jelas. Sungguh aneh, kata Siow Hao Ucu kemudian sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, semasa Suhu masih ada, setiap saat aku selalu dipuji sebagai orang pintar, tapi heran mengapa kalau ku turuti jalan pemikiran yang kuanggap pintar tadi, justru berubah menjadi tolol? Sebelum berbicara tadi aku pun telah berpikir, malah memikirkan persoalanku dengan seksama, tapi apa sebabnya apa yang ku pikir justru berbeda dengan apa yang kau pikirkan? San Tiong Lo mengeritkan matanya berulang kali, lalu menjawab, Siow Hao Ucu, bagaimana menurut jalan pemikiranmu Siow Hao Ucu segera tertawa? Aku sedang memikirkan diriku sendiri, misalkan saja tadi, aku berpendapat bahwa kemampuanku masih belum cukup untuk menandingi lawan, bila tetap berada di sini dan sampai ketahuan jejaknya, niscaya sulit bagiku untuk meloloskan diri, itulah sebabnya aku bertekad untuk pergi saja dari sini. Waktu itu, aku pun sedang berpikir bagiku sendiri, kata San Tiong Lo sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, cuma yang ku pikirkan bukanlah apakah aku mesti kabur atau tidak, melainkan ku bayangkan diriku menjadi pihak lawan, kemudian ku pikirkan seandainya aku yang menghadapi kejadian seperti ini, apa yang hendak ku lakukan? Mendengar perkataan itu, Siow Hao Ucu menjadi paham kembali, dia segera tertawa terkekeh-kekeh, sambil menepuk bahu Siow Leong, katanya, Siow Leong, kau memang hebat, kali ini aku benar-benar sudah mengerti. San Tiong Lo juga tertawa terkekeh-kekeh, betul engkau Siow Hao, kita segera pergi. Benar, kita mesti berangkat ke dusun Yang Liucim, kita harus melakukan kembali taktik seperti yang kita lakukan barusan. San Tiong Lo melirik sekejap ke arah Siow Hao Ucu, kemudian katanya, berbicara yang sebenarnya, semakin dekat kita berada di sekitar mereka, semakin tak mereka sangka tempat persembunyian kita, cuma kita pun tak boleh bertindak lewat gegabah, semua hal mesti dilakukan dengan berhati-hati. Siow Hao Ucu tertawa cekikikan, sambil memungut tongkat penggebuk anjingnya. Ia bilang, Legakan saja hatimu, mereka tidak akan mampu untuk menangkap kita berdua. San Tiong Lo memandang sekejap tongkat penggebuk anjing milik Siow Hao Ucu, lalu katanya tiba-tiba, engkau Siow Hao, aku masih teringat dengan ucapan dari si pengemis tua, kau dan perkumpulan pengemis tiada hubungan apa-apa lagi, kalau memang demikian, mengapa kita berdua tidak bertukar pakaian saja? Siow Hao Ucu berpikir sebentar, lalu serunya dengan gembira, benar, mari kita percepat langkah kita menuju ke Dusun Yang. Li Ucun, kita berganti pakaian di situ saja. Seusai berkata, mereka berdua segera menghimpun tenaga dalamnya dan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk meluncur ke depan sana. Dusun Yang Li Ucun termasuk sebuah kota yang cukup ramai, sebab kota kecil ini merupakan duratna di perdagangan dan merupakan persimpangan jalan menuju ke Ibu Koka, itulah sebabnya banyak saudagar yang berhenti di situ dan suasana amat ramai. Dalam kota Yang Li Ucun terdapat delapan buah penginapan, empat di antaranya terhitung rumah penginapan yang cukup besar, sedangkan empat sisanya merupakan penginapan kecil. Menjelang Fajar, Si O Ha O Ucun dan Si O Leong baru tiba di dalam dusun tersebut. Si O Ha O Ucun segera menarik tangan Si O Leong sembelari berkata, mari kita mencari rumah penginapan dulu, cari yang kecil saja. Tapi mesti kelas yang lumayan. Dalam persoalan seperti ini, San Tiong Lo boleh dibilang belum pengalaman, ia merasa apa yang diucapkan Si O Ha O Ucun pasti tak salah maka mereka pun memasuki sebuah rumah penginapan yang memakai merahongan. Dengan potongan Si O Ha O Ucun macam pengemis, tentu saja bukan suai u pekerjaan yang mudah cari kamar, untung dia melakukan perjalanan bersama San Tiong Lo, sehingga Seng pelayan baru berani menganggapnya sebagai tamu. Baru saja mereka masuk ke kamar, Si O Ha O Ucun telah berseru kepada pelayan penginapan. Hei, Si O Ucun, apakah di sini terdapat toko penjual pakaian? Pelayan ini memperhatikan Si O Ha O Ucun sekejap, kemudian sahutnya. Si O Ha O Ucun memang pandai bermain sandiwara, sebelum berbicara ia tertawa dulu, kemudian dengan wajah memerah katanya. Benar, aku sudah berapa tahun meninggalkan rumah sehingga tampangku berubah menjadi begini rupa, untung saudaraku ini bersedia mengembara kemana-mana untuk mencari jejakku. Sebelum sampai di rumah, tentu saja aku tak boleh berdandan seperti ini lagi. Tak usah dilanjutkan kata-kata itu pun Seng pelayan sudah mengerti, katanya sambil tertawa. Hamba pun sedang keheranan tadi, hamba heran Kong Cuya tidak bertampang seorang pengemis, kenapa dandanannya macam begitu, rupanya begitulah kejadiannya, cuma Kong Cuya, sekarang hari masih pagi. Sebelum pelayan itu menyelesaikan kata-katanya, Si O Ha O Ucun sudah merogoh dalam sakunya mengeluarkan sekeping uang perak, lalu sambil diangsurkan pada si pelayan, katanya. Si O Ujiko, terimalah sedikit uang ini untuk membeli arak, sekalian tolonglah mengetuk pintu toko, ambilkan empat setel pakaian yang cocok dengan potongan badan kami berdua. Orang kuno bilang, asal punya uang, setan pun bisa diperintah, apalagi pelayan itu hanya seorang manusia biasa yang masih kemaruk oleh harta, sambil menerima pemberian itu buru-buru dia mengundurkan diri dari situ. Tak selang beberapa saat kemudian, dia telah muncul kembali dengan membawa enam setel pakaian, Si O Ha O Ucun segera memilih dua di antaranya, setelah membayar dan ganti pakaian, ia baru berkata sambil tertawa. Si O I I Ong, kau jangan keluar dulu, tunggulah aku, aku hendak menyelesaikan dulu suatu persoalan penting. San Tiong Lo memandang ke arah Si O Ha O Ucu tanpa berkata-kata, sedangkan Si O Ha O Ucu segera berlalu sambil tertawa. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian, dengan riang gembira Si O Ha O Ucu muncul kembali, setelah menutup pintu kamar dan duduk di samping San Tiong Lo katanya dengan suara lirih. Kita tak jadi tinggal di penginapan ini, mari kita pindah ke penginapan yang lain saja, sekarang juga berangkat. Ganti penginapan? Aku duga kau hendak berada dalam satu penginapan dengan Yan Tan Hong bukan? Kau memang hebat sekali Si O Leong, seru Si O Ha O Ucu sambil mengacungkan jempolnya tepat sekali dugaanmu itu, mari kita berangkat. Dan setelah memanggil pelayan dan memberi persen mereka pun pindah ke rumah penginapan yang memakai merek Yang Ho A yang namanya keren, ternyata perabotnya juga berkualitat nomor satu. Dalam penginapan Yang Ho A terdapat dua buah ruangan dengan halaman yang tersendiri, satu bernama Ye Ulu sedangkan lainnya bernama Ye Wan. Dalam ruang Ye Ulu sudah terisi tamu maka Si O Ha O Ucu pun memesan ruangan Ye Wan. Antara ruang Ye Ulu dengan Ye Wan hanya dipisahkan oleh selapis dinding pekarangan. Dengan cepat San Tiong Lo tahu kalau tamu yang menginap di ruang Ye Ulu sekarang sudah pasti adalah Yan Tan Hong dengan kedua orang dayangnya. Dan setelah pemilik rumah penginapan pergi Si O Ha O Uca segera menutup pintu kamar dan menarik San Tiong Lo memasuki ruangan sebelah kiri, lalu dengan suara lirih dia berkata, Si O Leong kamar yang berada di sebelah kita adalah kamar dari Pangcu Perempuan Iiu, suara pembicaraan mereka agak besar, bila kita menempelkan telinga di atas dinding, maka apa yang mereka bicarakan kita dengar dengan jelas. San Tiong Lo segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Lebih baik aku tidur di kamar sebelah kanan saja karanya, aku tak mau mendengarkan perkataan orang. Mendengar perkataan itu, Si O Ha O Ucu menjadi tertegun. Orang persilatan bilang, jika ingin mengetahui rahasia orang, lebih baik pasang telinga menyadap pembicaraan orang, Si O Leong, jangan lupa mereka adalah musuh kita, apa yang mereka bicarakan 90% pasti merugikan kita berdua. Tentu saja kata San Tiong Lo sambil mengangguk, tapi apalah gunanya kalau kita hanya mendengarkan belaka? Si O Ha O Ucu segera berpikir sebentar, tiba-tiba dia mendengarkan kepalanya sambil bertanya kepada San Tiong Lo. Si O Leong, bersediakah kau untuk menangkap mereka dan menanyai hal ini sampai jelas? Tentu saja bersedia jawab San Tiong Lo tanpa berpikir panjang, tapi mudahkah untuk melakukan hal ini? Mudah sekali Si O Ha O Ucu tertawa cekikikan, aku sanggup untuk melakukannya, sekarang mari kita tidur dulu, bila sudah bangun nanti dan makan sampai kinyang, ku tanggung kau pasti berhasil dengan sukses. San Tiong Lo memandang sekejap ke arah Si O Ha O Ucu, lalu mengangguk. Baiklah, kalau begitu kau boleh tidur di sini. Sedang aku tidur di kamar lain. Si O Ha O Ucu tertawa, dia lantas melepaskan sepatunya dan menanggalkan pakaian untuk tidur. Sebaliknya San Tiong Lo berjalan menuju ke kamar sebelah kanan, sesudah melepaskan sepatu, dia duduk bersilah di atas pembaringan dan menggunakan kesempatan itu untuk bersema di menghimpun kembali tenaga dalamnya. Bab ke-24. Sampai tengah hari kemudian, Si O Ha O Ucu baru bangun dari tidurnya. Baru saja dia akan bersuara untuk memanggil San Tiong Lo, mendadak ia seperti teringat akan sesuatu, karena gegabahnya. Hampir saja nama Si O Leong di ucapkan dan nyaris rencana mereka mengalami kegagalan total. Pelan-pelan dia lantas turun dari pembaringannya dan mengenakan sepatu, mendadak dari kamar sebelah dia mendengar ada orang sedang bercakap-cakap. Kalian begitu banyak orang, apalagi terbagi menjadi tiga rombongan, masa kabar berita pun tidak didapat, malah si kakek terbang yang jauh di luar perbatasan berhasil membuat pahala. Begitu mendengar nama Hui Siu, atau kakek terbang di singgung, Si O Ha O Ucu segera merasakan jantungnya itu berdebar keras, apalagi setelah mendengar ucapan membuat pahala, hampir saja jantungnya melompat keluar. Pada saat itulah, dari kamar sebelah segera terdengar suara dari Ang Beng Liang. Pangcu, kalau toh ku guacong sudah terjatuh ke tangan Hui Siu, hal ini membuktikan kalau dugaan hamba yang mengatakan bahwa dua orang yang berada di tepi api unggun di tengah hutan semalam adalah dua orang setan cilik itu tidak salah lalu. Tanda petik. Sekalipun tidak salah lantas kenapa? Toh kosong melompong hasilnya kata Seng Pangcu dengan dongkol. Ang Beng Liang segera mengiakan berulang kali. Dua orang setan cilik itu tampaknya jauh lebih licik daripada ku guacong, tapi setelah ku guacong tertawan, aku rasa persoalan ini lebih mudah untuk diselesaikan. Sudah pasti dia mengetahui akan jejak dari kedua orang setan cilik ini. Seng Pangcu kembali mendengus dingin. HMM, kau memang pintar sekali, memangnya hanya kau sendiri yang bisa berpikir demikian dan orang lain tak dapat menduga sampai ke situ damperatnya. Kata-kata yang amat pedas ini kontan saja membuat Ang Beng Liang untuk beberapa saat lamanya tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Siao Hao Ucu yang berada di kamar sebelah menjadi amat kegelisah, dengan cepat dia memburu ke kamar sebelah kanan, kemudian sambil membuka pintu ruangan suaranya lirih. Siao Leong, Siao Leong, barusan aku. Tiba-tiba dia menjumpai kalau Sian Tiong Lo sudah tidak berada di dalam kamarnya, hal ini membuatnya menjadi tertegun untuk beberapa saat lamanya. Pada saat itulah pintu ruangan dibuka orang dan Sian Tiong Lo berjalan masuk dari halaman tengah. Baru saja Siao Hao Ucu akan berbicara, Sian Tiong Lo telah menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu menariknya menuju ke kamar sebelah kanan. Siao Hao Ucu tak dapat menahan sabarnya lagi, segera bisiknya dengan lirih. Suhu sudah keluar perbatasan kini beliau kena ditangkap, tak usah panik lebih dulu tukas Sian Tiong Lo sambil. Menggelengkan kepalanya, aku pun sudah mendengar akan hal itu. Tapi aku tidak percaya. Jawaban ini segera membuat Siao Hao Ucu menjadi tertegun, lalu dengan kening berkerut katanya. Kau tak percaya? Apakah berita ini palsu? Beritanya sih tidak palsu, sambung Sian Tiong Lo kembali, tetapi kemungkinan orangnya yang palsu, cobalah pikir, Pangcu perempuan ini dengan membawa begitu banyaknya jago lihai pun tidak sanggup menemukan kita berdua dengan kemampuan yang dimiliki oleh Suhu, mana mungkin dia bisa kena ditangkap lawan? Siao Hao Ucu mengeritkan matanya berulang kali setelah mendengar perkataan ini, untuk beberapa saat lamanya dia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Kembali Sian Tiong Lo merendahkan suaranya, dan lalu berkata lagi, apakah kan lupa dengan ke-16-nya, orang pengemis tua di kota Tong Chiu tempoh hari? Nah, kejadiannya kan sama. Siao Hao Ucu merasa perkataan ada benarnya juga, maka dia segera manggut-manggut. Ya benar juga perkataanmu itu, masa suhu bisa ditangkap dengan begitu mudah? Engkau Siao Hao Ucu kata Sian Tiong Lo kemudian sambil tertawa, aku rasa kita perlu menggantikan sebutan sehari-hari kita, daripada terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Siao Hao Ucu segeralah mengangguk, dengan merendahkan suaranya dia berkata, Ye A A, ucapanmu itu memang benar, ketika baru bangun dari tidur tadi, hampir saja aku memanggil namamu Siao Leong. Sian Tiong Lo tersenyum. Mui A I sekarang, lebih baik kita jangan mempergunakan sebutan Siao Leong atau Siao Hao U lagi katanya, baiknya ku panggil Toa Ko kepadamu dan kau memanggil saudara atau Jite kepadaku, dengan begitu, kita boleh memanggil dengan suara keras tanpa mesti menguatirkan perhatian orang lain. Siao Hao Ucu segera tertawa, sahutnya sambil manggut-manggut begitu pun baik juga, tadi kau telah keluar. Ye A A, Ang Beng Liang dan Tan Tiang Hoa telah datang, maka aku mesti selalu waspada, sahut Sian Tiong Lo sambil menunjuk ke arah halaman sebelah depan. Si Chu Hao Ucu tidak berbicara lagi, sedang diam-diam ia mengerutu kepada diri sendiri mengapa tidur seperti orang mati. Sejak tengah hari tadi mereka belum bersantap, kini malam pun sudah menjelang tiba, tak heran kalau kedua orang itu merasa amat lapar. Baru saja si Hao Hao Ucu hendak mengatakan kepada Sian Tiong Lo agar suruh pelayan mengirim makanan ke dalam kamar, mendadak dari kamar sebelah kedengarannya suara dari Tan Tiang Hoa telah bergema lagi. Hamba telah mengirim orang untuk memeriksa setiap penginapan yang berada di sini, namun tidak berhasil menemukan kedua orang setan cilik itu, Pang Chu, menurut pendapatmu lebih baik kita menunggu semalam di sini ataukah melanjutkan perjalanan lebih jauh. Tunggu saja di sini sambung Pang Chu dengan dingin, beritahu kepada mereka, sebelum kentongan pertama nanti suruh mereka menantikan perintahku di belakang dua batang pohon kuih di kiri mulut masuk dusun ini, jejak mereka harus dirahasiakan. Mendengar perkataan itu, seperti memahami akan sesuatu Tan Tiang Hoa segera menyaut. Dugaan Pang Chu menang lihai sekali, betul bocah keparat itu pasti akan berkunjung ke sana. Tanda petik. Yan Pang Chu mendengus dingin. HMM, kebun Cui Liuan yang dulu kini telah berubah menjadi puing-puing yang berserahkan kalau kau tak tahu akan hal ini, maka hal ini merupakan persoalan yang serius, aku tak lebih hanya melakukan apa adanya saja. Selanjutnya yang terdengar adalah suara sahutan dari Tan Tiang Hoa. Dengan kening berkerut San Tiang Lo segera bertanya kepada Siau M. O. Chu. Tau aku, tempat macam apakah Cui Liuan itu? Dengan cepat Siau Hao Ucu menggelengkan kepalanya berulang kali. Siapa tahu sahutnya, J.T., apakah tidak kau dengar pembicaraan mereka? Tempat itu adalah sebuah tempat yang terbengkalai dan tinggal puing yang berserakan. Untukkan keadaan sekarang, Tukas San Tiang Lo setelah memandang sekejap ke arah Siu Hao Ucu, dulunya sudah pasti tempat itu merupakan sebuah kebun bunga yang sangat indah. Aha, buat apa kita memperdulikan persoalan itu, toh kita tak akan pergi ke sana. Tidak, aku akan pergi ke sana untuk melihat keadaan ujar San Tiang Lo sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Diam-diam Siau Hao Ucu merasa gelisah, dia benar-benar tidak mengetahui tempat macam apakah Cui Liuan tersebut, tapi dia pernah mendengar tentang dusun Yang Liucun ini dari si pengemis tua dan tahu kalau tempat ini erat hubungannya dengan San Tiang Lo. Tapi, dia pun hanya memahami akan persoalan ini saja, itupun dia sempat menyadapnya ketika berada di Kuil Kuan Yabyo di kota Tong Chiu karena pura-pura tidur, ketika itu Cui Tong belum datang dan kebetulan saja pengemis tua tersebut membicarakannya. Dia masih teringat dengan jelas, pengemis tua itu pernah berkata kalau San Tiang Lo adalah keturunan keluargasan dari dusun Yang Liucun tersebut, sedang Pang Chiu perempuan tersebut sekarang juga telah menduga kalau dia dan San Tiang Lo kemungkinan akan berkunjung ke Cui Liuan yang tinggal puing berserahkan hal ini membuatnya semakin sadar kalau Cui Liuan kemungkinan besar adalah tempat tinggal San Tiang Lo di masa lalu. Karena pendapat inilah maka sengaja dia menjawab dengan hambar dan mengucapkan kata-kata seperti, toh kita tak akan kesana. Siapa tahu, San Tiang Lo pun berhasil menangkap sesuatu yang tidak beres di balik perkataan itu sehingga bersikeras hendak kesana. Pergi kesananya memang tak menjadi soal, persoalannya sekarang adalah pihak lawan telah mengirimkan jago-jago lihainya kesana, bila mereka bersikeras hendak kesitu, bukankah hal ini sama artinya dengan menghantar kematian sendiri? Berpikir sampai di situ, Siung Hao Ucu segera berkata dengan suara yang lirih. J.T., kau toh sudah tahu bahwa pihak lawan mengirimkan jago-jago lihainya kesitu malam ini, kalau kita bersikeras kesana, bukankah hal ini? Toh aku, mengapa kita tidak berangkat sekarang juga tukas San Tiang Lo dengan cepat? Siung Hao Ucu cukup mengetahui watak dari San Tiang Lo, tahu kalau tak mungkin bisa menghalangi niatnya itu, dan lagi pergi sekarang jauh lebih kecil resikonya daripada pergi malam nanti, maka dengan cepat dia mengangguk. Baik katanya, aku setuju kalau berangkat sekarang tapi kita mesti mengisi perut dulu. San Tiang Lo manggut sambil tertawa. Maka Siung Hao Ucu segera memanggil pelayan untuk memesan dua mangkuk bakmi, setelah bersantap kenyang dan memberikan pakaian, mereka siap meninggalkan kamar. Mendadak dari balik pintu tampak seseorang mengintip ke dalam, dengan suara keras Siung Hao Ucu segera berteriak. Hei, siapa di situ? Di tengah hari begini celingukan di muka kamar tidur orang? Seorang kakek berbaju emas segera berjalan masuk dari luar balaman, ternyata dia adalah Tanti Yang Hoa. Dengan suara yang berat Tanti Yang Hoa berkata dari luar halaman. Tolong tanya saudara, apakah di sini ada seorang kongcu dari margasan? Baru saja Siung Hao Ucu hendak mengatakan tidak ada, San Tiang Lo telah berseru, ada, aku Si San, ada urusan apa? Sambil berkata San Tiang Lo memberi tanda kepada Siung Hao Ucu. Siung Hao Ucu segera manggut-manggut dan membuka pintu berjalan keluar ruangan. Tan Tiang Hoa hanya melirik sekejap ke arah Siung Hao Ucu, kemudian cepat-cepat serunya lagi sambil menjura. Oh oh, salah orang, maaf kalau Lohu telah mengganggu ketenangan kalian. Sembari berkata dia telah membalikan badan dan berlalu dari tempat itu dengan langkahnya yang ebar. Diam-diam San Tiang Lo lantas berbisik kepada Siung Hao Ucu, To'ako, mari kita pergi sekarang juga, setelah berada di jalanan. Siung Hao Ucu segera menyikut San Tiang Lo sambil berkata, Jiteke semuanya ini merupakan keteledoranku, kalau hanya berganti pakaian tanpa berubah muka, lantas apa gunanya? Masa wajah seseorang pun dapat dirubah tanya San Tiang Lo sambil tertawa, Siung Hao Ucu mengangguk. Mengapa tak bisa dirubah, apakah kau tak pernah mendengar tentang ilmu merubah wajah katanya? San Tiang Lo menggelengkan kepalanya berulang kali, mendadak dia berbisik. Memancing setan masuk ke dalam rumah, wah, rupanya ada orang yang sedang menguntil di belakang kita. Oh ya? Jite, apakah perlu kita permainkan mereka? Aku rasa di tengah hari begini, mereka pasti akan merasa segan untuk turun tangan, mari kita mencari akal. Tok aku, mengapa kita tidak mengikuti siasat dari pangcu perempuan itu dengan memancing mereka datang ke cuiliuan bisik San Tiang Lo dengan lirih. Mendengar perkataan itu, Siung Hao Ucu menjadi tertegun. Jite, tempat itu sudah pasti sepi, terpencil, mana tak ada orang lagi, sudah pasti tak akan menguntungkan bagi kita semua. San Tiang Lo cuma tertawa saja tanpa menjawab, malah langkah kakinya lebih cepat. Siung Hao Ucu terpaksa harus mendampingi di sampingnya dengan mempercepat langkahnya. Luas yang li ucun ternyata cukup lebar, untuk mencapai ujung kota mereka membutuhkan waktu setengah harian lamanya, dari kejauhan sana sudah terlihat kedua batang pohon kui yang besar itu. Dengan suara lirih San Tiang Lo berbisik. Tampaknya orang yang yang menguntil di belakang kita, semakin lama semakin banyak jumlahnya. Biar saja, makin banyak toh semakin baik bagaimanapun kita kan sudah terlanjur sampai di sini, sahut Siung Hao Ji sambil melirik sekejap ke arah San Tiang Lo. Kembali San Tiang Lo tertawa. Toh aku, masih ingatkah kau dengan kitab kecil yang ditinggalkan suhu kepada kita? Dalam keadaan begini kau menyinggung kembali soal kitab itu, apalah artinya? San Tiang Lo seperti merasa bangga sekali, dengan cepat sahutnya. Pada halaman pertama dari kitab kecil itu bukankah tertuliskan untuk mengetahui asal usulmu, lewati dulu bukit pemakan manusia Toh Ako, sekarang kita sudah tak usah repot-repot lagi. Tergerak hati Siung Hao Ji setelah mendengar perkataan itu, katanya kemudian. Kau mempunyai pendapat apa? San Tiang Lo tertawa, buat apa kita mesti mencari yang jauh dengan menyianyikan yang dekat? Aku mempunyai suatu akal yang jauh lebih baik lagi. Siung Hao Ji sendiri pun bukan seorang manusia yang bodoh, dengan cepat dia dapat memahami maksud dari San Tiang Lo itu, katanya kemudian segera. Kau ingin berbuat apa? Membekuk orang-orang yang mengejar di belakang kita itu? Eh, bukankah kera ini bisa menghemat banyak tenaga kita? San Tiang Lo melirik sekejap ke arah Siung Hao Ucu. Siung Hao Ucu segera menggelengkan kepalanya berulang kali, menghemat betul menghemat, cuma khawatir hanya ada. Sementara persoalan memang bisa dihemat, tapi persoalan lain justru semakin bertambah banyak. Mana bisa kata San Tiang Lo sambil tersenyum mengapa tidak? Setelah berhenti sejenak, Siung Hao Ucu berkata lebih jauh. Siung Leong, mengapa kau tidak berpaling dan melihat jelas lebih dulu keadaan di belakangmu? Tentu saja San Tiang Lo mengerti arti daripada perkataan dari Siung Hao Ucu itu, kembali dia tertawa. Apakah engkau Siung Hao Ucu takut jumlah mereka yang kelewat banyak? Kau tidak takut? Siung Hao Ucu balik menatap sekejap wajah San Tiang Lo. San Tiang Lo segera menggelengkan kepala, tidak aku tidak takut, apalagi aku. Percaya tidak kau, pada saat ini perempuan yang mereka sebut sebagai Pang Cu itu sudah pasti telah mendapat laporan dari anak buahnya dan sekarang lagi berangkat kemari. Aku percaya, dan justru aku berharap akan kedatangannya, jawaban ini kontan saja membuat Siung Hao Ucu tertegun. Kau mengharapkan kedatangannya dia berseru, setelah berhenti sebentar, dia berkata lebih jauh. Mungkin kau masih belum memahami maksud dari perkataanku itu, dengan mengandalkan kepandaian silat yang dimiliki kita berdua, untuk menghadapi Tan Tiang Hoa mungkin saja masih bisa, tapi kalau ditambah dengan Ang Beng Liang. Sekalipun ditambah lagi dengan beberapa orang pun tidak menjadi persoalan seru San Tiang Lo. Siung Hao Ucu melirik sekejap ke arah San Tiang Lo, kemudian katanya lagi. Siung Leong, apakah kau mempunyai keyakinan seharusnya ada? Cuma aku belum pernah mencobanya aai, apa arti dari perkataanmu itu? Engkau mau hao, kata San Tiang Lo sambil mengerdipkan matanya yang besar, selama setahun belakangan ini aku sudah belajar banyak sekali. Belum habis ya berkata, Siung Hao Ucu telah menukas lagi. Soal ini aku tahu, cuma ragu dalam setahun yang begitu singkat, sampai dimanakah keyakinan yang berhasil kau raih? Kepandaianku itu memang belum pernah kucoba, akan tetapi menurut perkataan Kwik Wang Wee, aku menjadi seorang jago lihai yang tiada tandingannya di dunia ini. Siung Hao Ucu mengerdipkan matanya berulang kali, dan ia pun tidak berbicara lagi. Maka San Tiang Lo segera berkata lebih jauh, aku rasa bagaimanapun juga pada suatu ketika toh mesti mencari seseorang untuk mencobanya. Siung Hao Ucu segera tertawa getir tukasnya. Oleh karena itu kau bertekad hendak mempergunakan gembong-gembong iblis itu untuk mencoba kepandainmu. San Tiang Lo segera menggeleng. Bukan cuma mencoba saja, melainkan masih ada alasan lainnya. Oh oh apakah alasanmu itu? Pangcu perempuan itu menyebut dirinya sebagai Yantan Hong, tapi anehnya semenjak muncul sampai sekarang, wajahnya selalu ditutupi oleh kain cadar putih sehingga tak dapat dilihat raut wajah sebenarnya. Heran, mengapa kau ingin menyaksikan raut wajahnya seru siung Hao Ucu dengan kening berkerut? Sebab aku mempunyai suatu perasaan yang penting sekali, jawab San Tiang Lo serius. Oh ha coba kau terangkan. Ketika aku berumur lima tahun dulu pernah berjumpa satu kali dengan Yantan Hong, aku pun pernah mendengar pembicaraannya tapi Yantan Hong yang sekarang bersuara lain, wajahnya pun tak terlihat jelas, oleh karena itu. Tanda petik. Pentingkah persoalan ini tukas siung Hao Ucu kemudian menjadi mengerti. Ye aah, penting sekali, sebab mendiang ayahku tewas tertusuk oleh pegang Yantan Hong. Dengan wajah serius siung Hao Ucu berpikir sebentar, kemudian jawabnya. Wah, itu mah berbeda. Selesai berkata, ia kembali menundukkan kepalanya dan termenung beberapa saat lamanya, kemudian melanjutkan. Siung Leong, kalau memang demikian, hari ini kita mesti bikin kekacauan besar-besaran. Bagaimana caranya? Mendadak siung Hao Ucu berpaling dan memandang sekejap ke belakang, kemudian katanya. Sekarang orang siang itu belum datang, Tantiang Hoa juga belum datang, lebih baik kita percepat gerakan tubuh kita setibanya di depan kedua batang pohon kuih tersebut dan menyelingap ke belakang pohon, hal itu pasti akan memancing mereka untuk makin dekat. Kemudian kau dari timur aku dari barat, kita bersama-sama menghadang jalan mundurnya secara tiba-tiba, sedikit berbicara banyak bekerja, jangan bunuh orang tapi kita ringkus mereka secepatnya dengan mempergunakan suatu ilmu khusus, bagaimana menurut pendapatmu? San Tiong Lo segera manggut-manggut. Baik, kita lakukan begitu saja sahutnya. Nona Kim yang dibuat terpesona karena mendengar penuturan dari San Tiong Lo itu, mendadak menyela. Kau tak usah menceritakan lagi kisah pertarungan dalam culiuan tersebut. Oh oh oh, mengapa tanyanya ingin tahu? Tentunya kalian berhasil menangkan pertarungan itu bukan ucap Nona Kim dingin. Dari mana Nona bisa tahu kalau kemenangan berada di pihak kami bukan mereka? Kalau tidak, mana mungkin kau bisa sampai di bukit pemakan manusia ini katanya? San Tiong Lo segera tersenyum, oh oh oh, rupanya begitu katanya. Pada dasarnya memang begitu sambung Nona Kim cepat dengan suara dingin. Dan setelah berhenti sebentar, tiba-tiba ia bertanya lagi. Apakah keinginanmu berhasil tercapai? Keinginan? Keinginan apa yang Nona maksudkan? San Tiong Lo tidak memahami apa yang dimaksudkan Nona Kim itu. Menyingkap kain kerudung si pangcu tersebut kata Nona Kim lagi. San Tiong Lo segera mengangguk. Yee aa, aku berhasil memenuhi keinginanku itu jawabnya kemudian. Bergerak juga hati Nona Kim setelah mendengar perkataan itu, cepat ia tanyanya. Apakah dia adalah Yan Tan Hong? San Tiong Lo menarik napas panjang-panjang, kemudian mengangguk. Betul memang dia. Nona Kim segera mengerling sekejap ke arahnya sambil menyambung. Tidak bisa disangka lagi, kau pasti telah membunuhnya. Tidak, aku tak dapat membunuhnya tukas San Tiong Lo sambil mengelengkan kepalanya. Tampaknya jawaban ini sama sekali di luar dugaan Nona Kim. Mengapa demikian? Dia adalah ibu kandung Baw Jito Ako, dan lagi dia pun. Yee, aa, betul kau tak boleh membunuhnya, tapi kau pun tak boleh berpeluk tangan. Tapi akhirnya dia berhasil melarikan diri bisik San Tiong Lo dengan kepala tertunduk. Nona Kim menjerit kaget, serunya tertahan. Haah, mengapa bisa begitu? San Tiong Lo segera tertawa getir. Waktu itu pengalamanku masih cetek, jalan darahnya saja yang kutotok, siapa tahu ia telah berhasil melatih ilmu Hwee Khi Sinkeng, ilmu sakti hawa membalik, rupanya jalan darah yang tertotok berhasil diterjang bebas sebelum melarikan diri. Mendengar hal itu, Nona Kim segera merasakan hatinya bergetar keras, rupanya lagi tanpa sadar. Bagaimana dengan Tan Tiong Hoa serta Ang Beng Liyang? Aku telah memunahkan kepandayan silat mereka dan melepaskannya pergi. Tidak kau tanyakan latar belakang sehingga terjadinya ikatan dendam tersebut tanya si Nona berkerut kening. Sudah, namun tak banyak yang ia ketahui. Sekalipun hanya setitik terang yang berhasil ditemukan, pelan-pelan toh bisa diselidiki sampai tuntas. Sekarang tak usah diselidiki lagi tukasan Tiong lho, aku sudah tahu dengan jelas kisah terjadinya perselisehan hingga mengakibatkan terikatnya dendam kesumat itu. Oh oh, lantas karena apa? Karena mabuk oleh arak sehingga ayahku melakukan sesuatu perbuatan salah yang tidak disadari oleh dia sendiri. Oh oh, maksudmu terhadap Jantan Hong benar. Kemudian setelah berhenti sejenak, katanya lebih lanjut dengan wajah serius. Cuma itu menurut anggapanku di masa lalu, sedang kini, kini berbeda selasin Nona. Ya, kini berbeda Santiong lho mengangguk dengan wajah keren dan serius, sekarang aku baru tahu kalau apa yang kubayangkan dahulu sesungguhnya keliru, ayahku bukan mati dibunuh Jinio, bahkan Jinio dan ibunya jauh hari sebelumnya telah tewas lebih dulu. Nona Kim berpikir, kemudian katanya, tampaknya kata-kata tersebut pernah ku dengar dari kakakmu, ehm, betul. Dan itu pun sudah berhasil Nona sadap pada malam itu. Nona Kim segera mengerling sekejap ke arahnya, kemudian berkata lagi, tapi, apakah perkataan dari kakakmu itu dapat dipercaya? Tentu saja dapat dipercaya. Nona Kim segera menggelengkan kepalanya berulang kali, seandainya aku yang menghadapi kejadian seperti itu, aku tak akan percaya dengan begitu saja akan perkataannya. Dengan kedudukan Nona sekarang, tidak seharusnya kau berkata demikian tegur Santiong lho dengan kening berkerut. Merah padam selembar wajah Nona Kim karena jengah, buru-buru serunya sambil cemberut. Aku toh berkata demi kebaikanmu aku amat berterima kasih kepadamu. Melihat pembicaraan menjurus dalam suasana yang serba kaku, buru-buru Nona Kim mengalihkan pembicaraannya ke soal lain, tanyanya kemudian. Manakah kakakmu sudah pergi? Nona Kim menjadi terperanjat setelah mendengar perkataan itu, serunya dengan cepat. Pengah hari besok baru merupakan saatnya untuk melarikan diri, mengapa dia titik? Terima kasih. Terima kasih.